Bismillahirrahmanirrahim Nikmat yang diperoleh oleh orang lain itu hilang Dan berpindah kepada dirinya Dia punya nikmat Kalau bisa hilang, pindah kepada dirinya Itu hasad Atau tidak usah pindah kepada dirinya Paling tidak saya inginkan nikmatnya hilang Meskipun tidak pindah, tidak apa-apa deh Pokoknya dia jadi rusak Ini orang yang hasad adalah orang yang paling menjerita di muka bumi Tidak pernah bahagia Karena dia selalu melihat orang lain punya kelebihan Dan dia tidak punya kelebihan Sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain Mungkin orang lain punya kelebihan harta Mungkin kelebihan ilmu Mungkin kelebihan dia semangat beramal soleh Mungkin kelebihannya ya Dari sisi sehatnya badan dan lain-lain Punya anak, punya istri, punya suami Dia hasad Hasad ini selalu berkaitan tentang dunia Kalau orang yang tujuannya, niatnya Hidupnya, ibadahnya, matinya Untuk Allah Untuk meraih kehidupan negeri akhirat Insya Allah hasad tidak ada pada dirinya Orang yang hasad ini karena berkaitan dengan dunia Selalu dunia yang dilihat Kelebihan-kelebihan duniawi yang dilihat pada orang lain Yang dia inginkan dia miliki Orang lain hilang Ya, itu hasad Tapi kalau berkaitan dengan ibadah Itu namanya bukan hasad Tapi, ghibtah Ghibtah Maksudnya, ada orang yang rajin sekali bangun malam Saya kepengen seperti dia Itu boleh Itu namanya bukan hasad Namanya ghibtah Ada orang yang baca Quran lagi Baca Quran lagi Masya Allah Saya kepengen seperti dia Itu namanya ghibtah Kepengen yang positif Boleh dong Seperti anak sekarang ini Anak kepengen seperti antum kan Yang baca Quran terus Masya Allah Gitu kan Anak kepengen boleh kan Boleh enggak Boleh enggak saya seperti antum Yang baca Quran terus Boleh Ini namanya positif Anak berarti ghibtah sama antum Karena khateng Quran tiga hari sekali Betul? Betul Ustaz Boongnya Iya Kalau seperti ini diperbolehkan Tapi yang Namanya ghibtah ya Tapi kalau yang hasad tadi Selalu berkaitan dengan duniawi Dia punya mobil Dia punya motor Dia punya rumah Dia punya ini Aduh, gimana sih Gimana menghilangkan perasaan hasad ini Maka dihilangkan dengan cara Luruskan tujuan hidup kita Tujuan kita dunia apa akhirat Kalau betul-betul akhirat Insya Allah Hasad hilang Insya Allah Karena hasad itu berkaitan dengan dunia Harta, tahta, wanita Tiga ta itu Harta, tahta, dan wanita Atau mungkin yang lain ya Jabatan, kejudukan Ujung-ujungnya dunia Wah dia dapat Dapat kemenangan Saya enggak dapat Oh dapat piala dia Saya enggak dapat Oh dapat naik dia Selalu masalah dunia Hasad Maka kalau tujuan hidupnya dunia Orientasinya dunia Niatnya dunia Maka dia adalah orang yang paling menderita di dunia ini Karena hidupnya tidak akan tenang Tidak akan bahagia Selalu sibuk untuk melihat Kondisi nikmat Yang dimiliki oleh orang lain Tidur enggak nyaman Bangun dari tidur pun enggak nyaman Ya Jadi Karena pertanyaannya Bagaimana menghilangkan perasaan hasad Maka luruskan niat Luruskan tujuan kita Bahwa Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi Rabbil Alamin Sesungguhnya Solatku Ibadahku Hidupku Dan matiku Untuk Allah Karena Allah Rabbil Alamin Bukan karena dunia Yang sebentar Sedikit Sementara Dan pasti Ditinggalkan Insya Allah Hasad semakin tidak ada Pada diri kita Ya Itulah Cara Untuk menghilangkan Perasaan hasad Dan juga bisa kita berdoa kepada Allah Agar Allah Berikan kita kemampuan Untuk hilangnya hasad Atau sering-sering kita ziarah kubur Sering-sering ziarah Kubur Karena dengan banyak mengingat kematian Abu Darda Radhiallahu anhu Mengatakan Orang yang sering kali ziarah kubur Ingat kematian Ingat kematian Maka Hilanglah Perasaan hasad Pada dirinya Insya Allah Karena yang dia ingat selalu Yang dia Sebut selalu Adalah masalah Akhirat Akhirat dan akhirat Dan akhirat menjadi tujuannya Subhanallah Jadi tidak ada lagi Dunia di Hatinya Dunia di mana Di tangan Akhirat di mana Di hati Itu Orang yang Berhasil Tidak ada hasad Insya Allah Kalaupun datang hasad Ini namanya manusia Kan bukan malaikat Bisa lah Kalaupun datang Bisikan-bisikan itu Dia bisa tepis Kenapa? Di hatinya Sudah ada dunia lagi Di hatinya Hanya untuk Mengingat dan menyebut Akhirat Dunia Dia perjuangkan Dia cari dunia Jadi orang kaya Dengan harta yang halal Tapi semuanya di tangannya Bukan di hatinya Tidak dimasukkan ke hati Maka semua Permasalahan dunia Kecil Dan di bawah Yang dia Besarkan adalah Akhirat Insya Allah Perasaan hasad Akan hilang Terima kasih telah menonton